Ternyata penyelidikan tentang kasus dari Christine Dacera itu diperhentikan lho untuk sementara waktu ini. Seperti apa kelanjutan dari perkembangan terbaru kasus Christine Dacera? Simak episode terbaru kali ini, kabar berita tentang kasus Christine Dacera yang akan kita bahas dalam Radio Case kali ini. Oke halo turut-turut semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai kelanjutan dari kasus Christine Dacera. Mungkin dari kalian banyak yang penasaran, saya juga sebenarnya penasaran kenapa saya buat video ini. Karena sebenarnya saya penasaran dengan kasusnya, jadi lebih baik daripada saya telan sendiri informasinya. Nah disini saya akan bersama-sama untuk menjelaskan terkait apa yang terjadi tentang kasus Christine Dacera. Akhir-akhir ini, karena perkembangannya memang agak lambat, ternyata dari kejaksaan itu menghentikan penyelidikan kasus dari Christine Dacera. Oke tanpa berlama-lama, kita akan membahasnya perkembangannya. Yang pertama adalah mengenai... Mengapa kok kasus ini sempat diberhentikan penyelidikannya? Jadi pengacara dari 5 responden, yaitu Mike Santiago, 5 responden itu nanti kita jelaskan, Dan itu dalam kasus yang melibatkan meninggalnya Christine Dacera. Itu Mike Santiago mempertanyakan lor dari apa yang mereka katakan sebagai langkah terlambat oleh kepolisian untuk membuka kembali kasus Christine Dacera tersebut. Setelah beberapa minggu, itu kejaksaan Kota Makati menutup penyelidikan kasus dari Christine Dacera. Memang kabarnya akhir-akhir ini, kasus ini agak redup ya. Semoga kalian yang menunggu tetap sabar, karena saya juga penasaran sebenarnya. Nah, pada konferensi pers pada hari Kamis 4 Maret 2021, itu Mark Santiago, penasehatnya dari Romel Galido atau pengacaranya ya. Dari Romel Galido, Valentin Rosales, John Pasquale de la Serna, terus ada Clark Rapinan, dan Gregorio Angel Rafael de Guzman. Itu menyerang apa yang dikatakan itu katanya meragukan dan mengkhawatirkan yang dilakukan oleh tindakan kepolisian Kota Makati yang dapat menunda penyelesaian pengaduan pembunuhan yang dihadapi klien-kliennya tersebut lor. Jadi sebenarnya maunya dari para terdakwa ini apa ya? Maksudnya kemarin kan sempat ditutup untuk penyelidikannya. Jadi kepolisian entah mengapa, kita akan jelaskan setelah ini mengapa persidangan tersebut ditutup untuk sementara waktu. Tetapi dari para terdakwa itu meminta untuk segera dibuka kembali kasusnya untuk mengukapkan apakah mereka bersalah atau tidak. Nah, menurut informasi yang saya dapat itu jaksa penuntut melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap kelima terdakwa tadi dan terakhir atas pengaduan yang ditudukan pada terdakwa itu pada 17 Februari 2021 lor. Jadi menganggap pengaduan yang diajukan oleh para terdakwa itu akan dapat diselesaikan. Tetapi ya kenyataannya sampai saat ini beritanya masih simpang siur. Itu mengenai para terdakwa yang meminta untuk dibuka kembali kasus dari Christine Daxira. Yang kedua, kita akan membahas tentang hasil salinan mosi dari kepolisian. Jadi mosi itu apa? Mosi adalah hasil rapat seperti itu ya lor. Jadi menurut Mike Santiago, pengacara dari lima para terdakwa, Itu pengacara itu menerima pada hari Rabu 3 Maret 2021 salinan mosi atau hasil rapat dari kepolisian kota Makati untuk membuka kembali kasus dan mengakui bukti tambahan yang akan membuktikan bahwa Daxira ini apakah diperkosa dan dibius sebelum meninggal setelah pesta pada tanggal 1 Januari 2021 atau pada malam bergantian tahun. Hal ini lah yang dikatakan oleh Mike Santiago dan dipertanyakan dengan perputaran dari bukti sebelumnya yang diajukan oleh kepolisian nasional Filipina atau PNP itu sendiri. Jadi mosinya polsek kota Makati yang diajukan kekejaksaan itu pada tanggal 1 Maret 2021 lalu dilakukan dengan lampiran laporan toksikologi dan analisis air mani. Katanya ada air mani ya. Saya juga tidak tahu sebenarnya ini beritanya agak simpang siur lor. Maksudnya dari tahap-tahap penyelidikan yang dilakukan, sidang yang dilakukan itu masih simpang siur dan menimbulkan banyak pertanyaan kepada publik karena halayak ramai juga sangat penasaran dengan kelanjutan dari kasus Christine Daclera. Selanjutnya sebuah proses yang disebut dengan pengajuan pengujian imunologi itu dilakukan oleh kantor laboratorium kriminal PNP atau dari kepolisian. Itu menemukan sesuatu semacam cairan ataupun semacam hal yang tak terduga itu pada spesimen selimut dari kamar 3209 di City Grand Hotel kota Makati lor. Jadi Daclera ini pada waktu itu kan meninggal di sebuah kamar hotel yang disinyalir. Itu adalah selimutnya digunakan oleh Christine Daclera. Nah pengujian yang tadi ditemukan di selimut itu dilakukan oleh Mayor Herbert Tsunak, ahli serologi forensik dari PNP Medico Legal. Dan itu selesai pada 9 Februari tetapi diterima oleh divisi hukum dari PNP itu pada tanggal 18 Februari. Jadi sekitar 1 minggu lebih untuk melakukan penyelidikan hasil dari selimut yang ditemukan. Analisis toksikologinya lor, pada waktu itu itu 2 kapas dengan noda merah kecoklatan itu ditemukan. Nah pada waktu itu yang ditemukan itu di kamar 2209. Jadi pada waktu itu ditemukan bahwa hasil tersebut positif mengandung korfluorometampetamin dan metampetamin. Yang merupakan stimulan yang ilegal berdasarkan undang-undang obat-obatan komprehensif dan berbahaya pada tahun 2002. Itu ditemukan pada waktu di kamar 2209 lor. Jadi menurut kalian gimana? Maksudnya dari berdasarkan penyelidikan awal yang dulu video yang saya buat. Itu memang belum menunjukkan bahwa Daclera ini meninggal karena sebab apa sih? Karena masih simpang siur antara terdakwa yaitu para pelaku istilahnya ya. Terus dengan keluarga Daclera yang mengira bahwa para pelaku ini telah membunuh dan mau naaf memperkosa Christine Daclera. Tetapi kan hasil dari kepolisian yang menyatakan pada waktu itu bahwa berdasarkan hasil otopsi Daclera ini meninggal karena aneurisma aorta pecah. Kita lanjutkan saja ya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh Mayor Hernad Donado, ahli kimia forensik dari PNP Medical Legal, itu selesai paling cepat itu pada tanggal 11 Februari yang lalu lor. Tetapi baru diserahkan pada tanggal 20 Februari. Nah sekarang apa yang sih yang ditunggu-tunggu oleh kita semua? Yang ditunggu-tunggu itu kantor kejaksaan Kota Makati untuk merilis resolusi tentang hasil-hasil temuan yang dilakukan oleh para penyelidik tadi. Nah tiba-tiba itu dari para terdakwa ini kenapa sih mereka kok ingin kasusnya dibuka kembali? Padahal mungkin kan ini ada jeda atau pending dari kejaksaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ketika akan dibuka kembali kemungkinan akan diberitahukan kepada masyarakat hasil penyelidikan yang lebih akurat. Dari Santiago atau salah satu berkata pada konferensi pers, dia mengatakan bahwa apa tujuan penundaan mereka? Ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak kami. Nah sebenarnya juga benar juga, kita dari masyarakat juga menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh baik kejaksaan ataupun kepolisian Kota Makati. Nah itu mengenai hasil mosi kepolisian yang sampai saat ini memang ditunggu hasilnya seperti apa sih? Kita juga penasaran sebenarnya, saya juga penasaran. Yang ketiga kita akan membahas tentang bukti lama yang diulang-ulang. Apakah kalian sadar bahwa pada saat menonton video saya, dari yang pertama silahkan ditonton dulu bagi yang belum tentang update terbaru Kristina Kera. Bahwa dia itu kan dulu kan meninggal karena aneurisma aorta pecah, itu hasil dari visum. Dan itu diulang-ulang buktinya dan hasilnya itu diulang-ulang. Bahkan keluarganya meminta untuk pemeriksaan ulang, bahkan siap untuk menggali kubur dari Kristina Kera pun hasilnya sampai saat ini masih dipertanyakan. Nah ini yang didapat pada saat konferensi pers. Jadi bukti yang dimintai polisi untuk diserahkan itu bahkan bukti yang bukan baru ditemukan alias bukti-bukti lama yang terus diserahkan. Mereka ini tahu selama ini bahwa ada hasil, tetapi mereka memilih untuk tidak mengungkapkannya. Ini hanya bukti lama dan diulang-ulang itu kata dari Santiago. Nah Santiago ini juga mempertanyakan lor, rilis laporan toksikologi dari PNP. Nah pada waktu itu PNP telah meminta pada 21 Januari laporan laboratorium penelitian penyalahgunaan obat Universitas Filipina Manila untuk melakukan toksikologi. Karena PNP kekurangan jenis peralatan tertentu yang menyebabkan kan harus mendapatkan bantuan dari luar. Yang disebut dengan quadruple, ini tulisannya disini ya. Jadi waktu spektometer masa penerbangan. Nah itu saya juga kurang paham, nanti saya tuliskan disini mengenai informasi tentang hal tersebut. Namun ini dikutip dari Santiago lagi lor. Jadi Santiago ini mengatakan bahwa PNP itu bisa membuat laporan toksikologi ini. Mereka sendiri kontradiktif itu bahwa mengklaim bukti tambahan itu kata Santiago ya. Memang kasus ini semakin lama, semakin membingungkan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita tambah bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih dengan penyelidikan kasus ini. Dari Mike Santiago itu berkata bahwa mereka yakin bahwa bukti baru sudah tidak penting untuk pengaduan. Jadi dari Mike Santiago itu memberi pernyataan bahwa tidak ada hubungannya. Adakah narkoba itu tidak mempengaruhi kasus tentang kristindak kera ini. Jadi PNP sendiri sebelumnya telah menyerahkan bukti-bukti yang menentukan bahwa penyebab dari meninggalnya kristindak kera ini wajar. Andres Maorta pecah. Dan pembunuhan serta pemerkosaan itu tidak dilakukan oleh para terdakwa. Itu kata dari Mike Santiago. Dan pemeriksaan jaringan dan sel PNP pada waktu itu dan otopsi distrik polisi selatan pada kristindak kera ini menemukan bahwa kristindak kera meninggal karena ruptur Andres Maorta yang pecah. Jadi antara terdakwa itu yang mendukung laporan dari kepolisian bahwa kristindak kera ini meninggal karena penyebab alami. Tadi saya sempat bilang bahwa ada pemeriksaan mengenai selimut dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kristindak kera. Nah ini kita akan membahas tentang hasil pemeriksaan DNA pada pakaian kristindak kera. Yang disinyalirkan pada waktu itu ada cairan mani. Tetapi masih simpang siur kabarnya. Nah pemeriksaan DNA dari PNP medugal legal juga tidak menemukan DNA lain pada pakaian dalam dak kera kecuali miliknya. Mohon maaf saya sudah menyebutkan pakaian dalam. Jadi hanya DNA dari kristindak kera dan tidak ada pemakaian lain yang dapat mengukapkan siapa pelaku dari pembungan kristindak kera. Sebuah laporan kimia juga mengonfirmasi bahwa bubuk putih yang ditemukan pada waktu itu di TKP itu bukanlah sabu ataupun obat-obatan terlarang. Melainkan garam. Itu sudah pernah saya katakan di video-video sebelumnya bahwa itu bukanlah obat-obatan terlarang. Nah Santiago ini agak meyakinkan lor. Jadi mereka ini berharap agar kasus ini segera dibuka kembali. Karena kalau memang dituda-tuda terus akan menimbulkan semakin bertambahnya pertanyaan publik. Sebenarnya ada apa dengan kasus ini? Mike Santiago akhirnya menyimpulkan bahwa para responden dan pengacaranya tersebut akan menunggu perintah Kejaksaan Kota Makati untuk menolak atau mengizinkan dibukanya kembali penyelidikan ini lor. Tetapi jika penyelidikan pendahuluan dilanjutkan, mereka mengatakan pasti akan tidak mengikutinya atau memblokirnya. Kenapa? Karena mereka juga mengatakan bahwa Jaksa akan menolak mosi polsek Kota Makati. Maksudnya yang tadi sebutkan saya di atas. Jadi mereka tidak akan mengomentari ataupun tidak akan mengikuti lagi tentang mosi yang dihasilkan oleh kepolisian Kota Makati lor. Sementara infonya seperti itu, saya juga sebenarnya penasaran. Cuman saya tunggu kabarnya lama tidak muncul. Dan ketika muncul itu saya juga baru tahu kalau misalkan penyelidikan tentang kasus ini itu dihentikan sementara lor. Saya juga baru tahu sebenarnya. Jadi bagi kalian yang masih penasaran, ikuti terus channel ini perkembangannya. Misalkan belum ada video update terbaru tentang kristindak hera, bisalah video-video saya yang lain silahkan bisa ditonton kembali untuk pengetahuan kita bersama. Atau misalkan kalian mau request kasus-kasus yang akan saya bawakan, insya Allah misalkan memang dari informasi yang saya dapatkan valid akan saya ceritakan di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.